Halo guys, kembali lagi bersama saya, BTA Gaming Dan hari ini aku bakalan membagikan kontrol yang aku pakai saat ini guys Langsung saja kita ke tutorial pemasangan kontrol seperti pojok di HMCLPE Oke guys, jadi hari ini aku bakalan membagikan tutorial untuk pemasangan kontrol seperti pojok di HMCLPE guys Tentunya untuk kontrol ini bukan buatanku ya guys ya Mungkin akan ku kasih tau cara membuat kontrol sendiri guys Ya kalau kalian mau tutorialnya silahkan like guys Dua like bakalan aku kasih guys tutorialnya guys Dan untuk link download kontrol ini kalian bisa langsung ke deskripsi Langsung ke channel Bang Ilham Gaming guys Karena dia yang buat kontrol ini, dia sangat gigi ya Kalian jangan lupa subscribe ke channel Ilham Gaming dan channel ini juga tentunya Dan ya tanpa berlama-lama kita ke tutorialnya guys Jadi untuk bahan pertama kita buka jet archiver guys Kalau kalian sudah download, poldernya berada di download guys Oke guys, jadi disini udah ada Ilham Gaming Keyboard guys Jadi awal kalian download itu cari di polder download dan kayak gini guys Kita extract disini guys Kalau udah kayak gini kita masuk lagi ke HMCLPE guys Kalau udah kita pergi ke menu setting Ke kontrol layout Oke kita delete dulu Nah kan pertama kan kalau kalian belum import kontrol apapun kayak gini tampilannya guys Kalian klik aja yang import layout from yang di atas ini guys Kita klik aja Dan kalian dibawa ke halaman seperti ini guys Kita cari folder download Oke ini dia Dan seperti ini guys, kita klik Lalu kita Bentar Oke Lalu kita pilih Ilham Keyboard Yang bawah ini guys Yang bawah ini guys Dan ya untuk kontrol ini bisa kalian edit guys Dan bisa kalian tambah juga guys Oke kita Back dulu guys Kita klik ok Dan kita bakalan tes Apakah berhasil ya guys Dan ya Berhasil guys Ini sudah 100% work Belum ke gameplaynya Ini udah benar ya guys Untuk kontrolnya Ini ada F1, F2, F3, F5 Input Escape Tap Scroll up, scroll down Dan lain-lainnya guys Banyak pokoknya guys Ini kontrolnya udah sama Seperti POJAF ya guys Oke disini Disini ada Beberapa bug Untuk kontrolnya guys Bentar nanti di in game Aku kasih tau cara Ngefix bugnya guys Oke disini Aku memakai mod Dan juga Optifine guys Bentar kita ke option Oke udah mantap Kita single player Dan kita buat dunia baru Ini ada beberapa masalah ya Pada kontrolnya Saat berada di in game Nanti Aku kasih tau guys Oke Udah masuk guys Mantap Oke Jadi kalian bisa Tekan semua Untuk kontrolnya Nah untuk bagian jongkoknya Ini rada ngebug guys Kalian gak bisa jongkok lama guys Tuh guys Gak bisa nahan jongkoknya Harus di tap and hold Supaya bisa ketahan guys Untuk F1 berfungsi dengan baik F2 screenshot F2 screenshot Berfungsi Oh iya berfungsi guys F3 berfungsi Yoke F5 juga berfungsi Mantap Untuk tap ini Untuk melihat player online Ketika kalian Bermain server guys Nah disini ada yang ngebug guys Untuk kontrol kali ini guys Untuk tombol zoomnya itu Gak bisa ngezoom Tuh guys Ini udah aku tekan Gak bisa ngezoom Apaan ini Oke Oke Untuk nomornya berfungsi Dan B Ini sangat ngebug Oke Kita langsung saja Ke cara fixnya Oke Jadi untuk cara nge fixnya Kalian Tinggal geser Dari Kiri ini Ke kanan guys Oke Kalau udah Ada Menu seperti ini Kalian masuk ke Edit mode guys Lalu kalian Klik 6 Kita scroll Ke bawah Cari Output Keycode Nah ini dia guys Kita select Nah kita Jangan Kita non aktifkan Untuk yang CTRL ini guys Yang berada di Pojak kiri bawah Seperti itu Dan Oke Finish Dan kita Kembalikan fungsi Zoomnya guys Seperti tadi Kita ke Output Keycode Dan kita Aktifkan CTRL nya Mantap Finish Dan kita Keluar dari Edit mode Dan 6 Sudah berubah Menjadi Nomor 6 Sahaja guys Gak nge zoom Lagi guys Dan zoom Berfungsi Sebagai Zoom Tentunya Oke Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Untuk video kali ini Kita lanjut gak nih Untuk tutorial Kedepannya guys Kalau setuju Komen ya Dan ya See you The next time guys Bye 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 Sub indo by broth3rmax